Pada saat kemimpinan Kemal Atatruk pada tahun 1937, Kemal Atatruk mengubah Ayah Sofya menjadi museum. Mulailah, proyek pemongkaran Ayah Sofya dilakukan. Beberapa dinding di langit-langit dikorek dari cat kaligrafi, hingga ditemukan lagi lukisan sakral Mas Rani. Sejak saat itu, Ayah Sofya dijadikan objek wisata. Bukan lagi sebagai tempat ibadah yang sakral, melainkan menjadi situs peninggalan saksi sejarah dari perubahan periode demi periode kepemimpinan di Istanbul. Sekarang kita masih bisa melihat hasil-hasil seni yang terdapat di Ayah Sofya. Kisan-lukisan yang terbuat dari manik-manik emas masih terpampang indah di sebagian tembok-tembok sekeliling Ayah Sofya. Begitu juga dengan kaligrafi-kaligrafi khas Islam juga menghiasi langit-langitnya. Sedangkan, bekas mimbar yang dahulunya digunakan hutbah masih berdiri dengan gagahnya. Apabila kita naik ke lantai dua, lukisan-lukisan yang terpampang masih banyak dapat kita lihat pada tembok-temboknya, dan semakin jelas lukisan-lukisan yang ada di sisi kubah utamanya. Dari celah-celah jendela Ayah Sofya, kita dapat melihat juga puncak kubah bulumos yang sangat menawan. Terima kasih telah menonton! 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 Selain menjadi bukti kebesaran Islam, Istani Utoman itu sendiri adalah sebuah lambang kejayaan Islam di wilayah yang sekarang masuk ke dalam milayah Eropa tersebut. Terima kasih telah menonton! Bagaimana beda-beda Rasulullah bisa sampai jauh dari tanah asal tempat Nabi hidup? Terima kasih telah menonton!